assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat akun atau rekening paypal dengan mudah bagi kalian yang belum punya rekening paypal atau akun paypal bisa mengikuti video berikut ini paypal sendiri disini kegunaannya sangat banyak sekali atau manfaatnya sangat banyak sekali salah satunya yaitu digunakan untuk membayar atau menerima pembayaran jika kita sebagai freelancer atau micro stoker kita bisa memanfaatkan paypal ini karena pembayarannya menggunakan paypal dan nanti bisa kita transfer di bank kita Oke langsung saja untuk pertama-tama silahkan kalian cari di Google yaitu Paypal untuk masuk ke websitenya lalu silahkan kalian klik daftar rekeningnya saya disini memilih rekening pribadi lalu berikutnya saya seorang silahkan disini ada pilihannya pembeli online penjual individu atau freelancer terserah untuk mengisi ini tidak ada kategorinya lalu klik berikutnya lalu disini kita diminta untuk mengisi nomor telepon untuk bisa menerima kode OTP silahkan kalian masukkan nomor telepon kalian jika sudah klik berikutnya lalu cek di SMS nomor telepon kalian maka akan ada kode verifikasi atau OTP silahkan kalian masukkan alamat email nama depan sesuai KTP atau nama atau kartu identitas kalian misalkan disini saya tulis namanya adalah Sulaiman untuk nama disini jangan sampai salah karena disini jika salah maka kalian tidak akan bisa men-transfer uang kalian di Paypal untuk ditransfer ke bank kalian apabila nama kalian tidak sesuai KTP dan nama bank kalian maka sangat hati-hati untuk mengisi nama kalian lalu buat sandi kalian lalu buat sandi kalian untuk sandi silahkan membuat sandi yang kuat lalu berikutnya nah disini pastikan negara kita adalah negara Indonesia karena kita membuatnya di negara Indonesia kalian isi semua apa yang diminta disini tanggal lahir nomor KTP dan alamat kalian ini semua kalian isi sesuai KTP atau identitas kalian oke silahkan kalian isi ini saya sensor karena ada nomor KTP nya ini sangat bahaya sekali kalau sampai tersebar nanti bisa dimanfaatkan untuk pinjaman online atau pinjol dan lain-lain oke untuk alamat juga kalian isi sesuai alamat yang ada di KTP kalian untuk saya saya tulis selandia baru dan kotanya Surabaya ini hanya untuk tutorial jangan ditiru untuk kalian kalian isi alamatnya sesuai alamat yang ada di KTP kalian jika sudah terisi semua centang disini kalian cek kembali lalu setuju dan buat rekening oke rekening anda telah dibuat tambahkan kartu kredit untuk menu ini bisa kalian lewati jika kalian punya kartu kredit silahkan kalian isi jika kalian tidak punya bisa kalian lewati karena ini tidak ada menu pack atau lewati kita coba kita klik coba kita klik disini untuk menu nya biasanya seperti ini hubungkan kartu untuk digunakan dengan Paypal nanti silahkan jika kalian punya kartu kredit bisa kalian hubungkan jika kalian tidak punya bisa kalian skip atau lewati sekali lagi sekali lagi karena ini tidak ada menu pack atau lewati kita ke tab baru saja untuk ini kita tutup saja lalu kita login nah tampilannya akan seperti ini ini adalah tampilan utama dari Paypal yang berhasil saya buat dan kalian bisa membuatnya seperti ini dengan mengikuti tutorial dari awal tadi jangan di skip dan ikuti step by step ini saldonya masih 0 karena rekening ini baru saya buat ini ada banyak menu bisa kalian pilih sendiri untuk mengetahui nama kita atau nama rekening kita disini ini adalah Suleiman Albanda yang sudah saya ketik di awal tadi untuk kita bisa transfer dana jika nanti ada saldo Paypal nya ini sudah bisa untuk transaksi jika sudah ada saldo nya bisa kita transfer di rekening kita karena ini tidak ada dananya maka saat ini anda belum berhasil atau belum bisa mentransfer dana oke cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih